Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Hari ini aku mau membahas tentang peluang usaha di desa yang berpotensi besar mendatangkan uang Nah kalau misalkan di desa kan pasti masih istilahnya tuh gak terlalu banyak perusahaan yang berdiri ya Jadi kita bisa memilih atau misalkan kita bisa membuka usaha yang berpotensi besar mendatangkan uang Nah buat teman-teman yang pengen tau usaha apa aja sih di desa yang bisa mendatangkan uang dan menguntungkan Langsung aja ke videonya Peluang usaha yang pertama adalah budidaya pertanian organik Nah semakin tinggi kesadaran masyarakat gitu ya akan pola hidup sehat Ini bisa menjadi alternatif produk pertanian organik yang semakin banyak diminati gitu ya Apalagi zaman sekarang banyak banget bahan-bahan kimia gitu kan takutnya membuat kita gak terlalu sehat gitu Nah ini karena organik jadi semakin menarik untuk dilakukan gitu Kita bisa membentuk kelompok tani yang berdiri dari beberapa orang kemudian mulai mengolah lahan pertanian Karena kan kalau untuk organik itu biasanya lahan pertaniannya khusus Nah produk pertanian ini tentunya gak hanya dapat di pasar ini di pasar-pasar desa aja Kita juga bisa memasarkan produk ini ke luar desa Jadi istilahnya kita akan mendistribusikan hasil pertanian organik ini ke desa-desa lain atau misalkan langsung ke pusat pasarnya yang kemudian akan dibeli oleh beberapa masyarakat Dan usaha yang kedua adalah membangun usaha peternakan Nah untuk sektor usaha yang bergerak di bidang peternakan emang memiliki peluang yang besar gitu ya Apalagi dilakukan di daerah pedesaan Bagaimana tidak gitu ya Banyak banget lahan di desa yang tersedia yang membuat usaha ini tuh makin mudah dilakukan gitu Ditambah lagi sumber pakan hewan di desa-desa kan masih banyak ya Maksudnya masih secara alami tersedia di sana sehingga dapat meninggalkan biaya produksi Kalau misalkan di kota kan pasti lahannya mahal Biaya produksinya juga mahal gitu untuk pakan Jadi kalau di desa sepertinya pengeluaran bisa lebih hemat Jadi pemasukan pun lebih tinggi gitu kan Karena pengeluaran lebih sedikit gitu Dan yang ketiga adalah penyewaan alat dan penjualan produk pertanian Biasanya kan kalau di desa-desa banyak banget lahan pertanian Dan ini bisa menjadi banyak banget profesi orang-orangnya tuh sebagai petani gitu Nah untuk penyewaan alat dan menjual produk pertanian Bisa menjadi salah satu usaha yang bisa berpotensi menghasilkan uang juga gitu Karena kan mayoritas disana kebanyakan petani otomatis butuh produk yang mengarah ke pertanian gitu Kemudian kayak alat-alat itu juga kan bisa menjadi sebagai alternatif untuk menghasilkan fundi-fundi Karena kan gak mungkin dong gak ada yang nyewa alat-alat yang kita buka Nah misalkan kita punya alat-alat pertanian pasti ada aja gitu Untuk yang menyewa alat itu tuh pasti bakalan ada Karena kan mayoritas penduduknya kan ada di pertanian gitu Pasti membutuhkan alat-alat untuk pertanian Yang selanjutnya adalah mengembangkan produk kerajinan lokal Nah untuk produk kerajinan lokal tiap desa kan pasti memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing ya Baik itu dari segi peninggalan budayanya, kemudian makanannya, terus hasil pertaniannya, atau misalkan hasil perternakan Ataupun misalkan sumber daya alam Nah pasti kan banyak banget ya variasinya gitu Tugas kita biasanya mencermati keunikan tersebut gitu Dan memilih salah satu yang paling potensial untuk dijadikan peluang bisnis tuh yang mana Apakah pertaniannya atau misalkan peternakannya Dan kita nantinya bisa mendistribusikan produk kerajinan lokal ini Dan gak didistribusikan desa doang Kita bisa mendistribusikan ke wilayah-wilayah lain gitu Dan yang selanjutnya adalah mengembangkan potensi wisata daerah Nah kalau misalkan di desa kita banyak banget nih objek wisata Ini juga bisa dijadikan sebagai ide usaha gitu kan Tentunya kalau misalkan usaha-usaha yang ada di desa itu Misalkan objek wisatanya itu lebih keperairan ya Di desa kita misalnya lebih banyak perairan Kalau seperti pantai atau misalkan danau Nah itu berarti kita harus lebih kreatif Bisa membuka usaha penyewaan alat permainan yang berhubungan dengan air Supaya peminat bisa menjadi lebih tertarik untuk berkunjung gitu Nah kemudian kalau misalkan objek wisata di desa kita itu Lebih kebanyakannya misalkan pegunungan atau misalkan bukit Kita bisa membuka area camping dan lain-lain gitu Seperti itu sih pokoknya tuh kita harus bener-bener kreatif gitu Agar peminat juga lebih tertarik kayak gitu Yang selanjutnya adalah bisnis makanan kekinian Nah untuk bisnis-bisnis makanan kita akan mengubah konsepnya itu Misalnya nih biasanya kalau sebelumnya itu kita mengambil konsep dari desa ke kota Sekarang mari kita coba mengambil konsep dari kota ke desa Karena kan berkembangnya industri kuliner itu biasanya di daerah perkotaan Lebih banyak dan lebih bervariasi Jadi kita jadikan potensi untuk peluang usaha di desa gitu Nah keuntungannya membuka usaha ini Mungkin kalau misalkan di desa masih minim persaingan ya Kalau misalkan di kota kan udah ketat banget Jadi kita bisa menjadikan bisnis makanan kekinian ini menjadi ide usaha di desa gitu Yang selanjutnya adalah membuka pom bensin mini Nah untuk membuka pom bensin juga bisa menjadi salah satu alternatif ide bisnis di desa ya Karena mungkin peluang usahanya juga kan pom bensin mini masih jarang Jadi apa salahnya gitu untuk membuka pom bensin di desa atau di pedesaan gitu Apalagi kalau misalkan letaknya strategis gitu untuk pembukaannya Jadi bisa lebih berkembang aja gitu untuk pom bensin mini ini Oke semuanya jadi ini adalah video dari aku yang aku share Semoga video ini bisa bermanfaat buat temen-temen yang pengen buka usaha Jangan lupa ya like, komen, subscribe di video channel youtube aku See you on my next video, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax